Pemirsa tradisi siarah ke makam menjadi tradisi masyarakat menjelang Ramadan. Hal itu menjadi berkah tersendiri bagi sejumlah anak di Kota Madiun. Anak-anak ini turut membantu pesiarah untuk membersihkan makam. Seperti yang terlihat di area pemakaman umum Sobrah Moyo, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguhar, Joko, Kota Madiun. Dengan berbekal sapulidi serta sabit, anak-anak di sekitaran makam menawarkan jasa membersihkan makam kepada para pesiarah. Muklis Putra Riyadina, 10 tahun, sudah sedari siang menawarkan kepada pesiarah untuk membantu membersihkan makam yang hendak diziarai. Ia pun mengaku senang mendapatkan tambahan uang jajan. Hasnada juga dikatakan Risat Mista Kulhuda, 11 tahun, mengaku senang bisa membantu pesiarah membersihkan walaupun ia tidak mematok besaran ongkos membersihkan makam atau seikhlasnya pemberian dari pesiarah. Satu, Pak. Satu, Pak. Semuanya enggak bisa membantu pesi-pesi makam ini? Senang. Sering tuh, Dik? Sering. 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 Rumahnya dekat makam sini ya? Iya. Usia berapa, Dik? Usia 10. 10 tahun. Kelas berapa? Kelas 3. 3 SD ya. Pas aja, Dik? Teman-teman. Ada berapa orang, Dik? Banyak. Ini bersih-bersih ini saat apa, Dik? Saat mau menjelang ramadhan. Saat menjelang ramadhan. Ini udah dapat berapa, Dik? 5 ribu. 5 ribu. Enggak narip ya, Dik? Enggak. Uangnya buat apa, Dik? Jajan. Jajan. Rumahnya mana? Jajan. 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 Tradisi siarah jelang ramadhan menjadi berkah tersendiri bagi anak-anak pembersih makam atau biasa dikenal baturi. Jika ramai pesiarah, anak-anak bisa mendapatkan puluhan ribu rupiah dari hasil membersihkan makam dari siang hingga petang. Chris Wanto, JTV, Madiun.